Sementara itu, peningkatan dukungan yang signifikan kepada pasangan copres-copres Jokowi Dodo Yusuf Kala terjadi di semua segmen pemilih. Ya, bahkan segmen pemilih yang pada pilpres tanggal 9 Juli lalu memiak pasangan Perbuah Hatta, kini berpaling ke Jokowi JK. Berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada tanggal 4 hingga 6 Agustus, diketahui dukungan terhadap pasangan Jokowi JK semakin besar. Meningkatnya persentase dukungan bagi Jokowi JK itu dilandasi oleh berbagai faktor. Seperti Jokowi JK dinilai terlihat lebih santun dan elegan dalam merespons hasil resmi KPU, maupun dalam merespons berbagai tudingan dan gugatan terhadap mereka. Belum lagi segmen pemilih muslim yang pada saat pilpres dilaksanakan lebih mendukung Perbuah Hatta, saat ini berbalik mendukung Jokowi JK. Selain itu, karakter pemilih Perbuah Hatta dinilai sebagai pemilih yang ragu-ragu dan lebih mudah mengubah pilihannya. Mereka umumnya berada di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang baik dan percaya serta menghormati hasil KPU. Turunnya Pamor Prabowo akibat persepsi negatif terhadap, maksud kami persepsi negatif publik terhadap reaksi dan sikapnya yang kurang legowo dan tidak simpatik dalam merespons hasil resmi KPU. Survei LSI ini melibatkan 1.200 responden yang dilakukan dengan metode quick pull melalui smartphone. Tingkat margin error survei ini adalah 2,9 persen. Ada filosofi dasar yang harus kita pahami dalam perilaku memilih bahwa persepsi publik yang sifatnya negatif ataupun positif itu berpengaruh ke dukungan terhadap seorang kandidat. Dan kalau kita lihat pasca Pilpres kemarin ketika KPU merilis menetapkan secara resmi hasil KPU bahwa Jokowi JK adalah pemenang pemilu ini kan ada 2 respon yang berbeda ya. Pertama respon pertama dari pihak Prabowo Hatta yang kemudian terlihat sangat keras ya menyatakan bahwa hasilnya tidak bisa dipercaya. Kemudian mereka menggugat ke mahkamah konstitusi dan bahkan kesannya mendelegitimasi hasil KPU ini membuat ada efek negatif, ada persepsi yang negatif terhadap pasangan Prabowo Hatta ya. Karena publik menganggap bahwa Prabowo Hatta tidak legowo menerima hasil dan ini bertentangan dengan pernyataannya Prabowo selama ini ya.